Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Youtube Bunga Ekonomi Lingkungan. Kali ini di minggu keempat kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin. Nah, dari yang kemarin mungkin masih banyak pertanyaan dari kalian. Apa sih gue yang maksudkan kegagalan pasar dari barang lingkungan? Nah, intinya hanya seperti ini sih. Maksudnya itu kenapa kita membahas kegagalan pasar pada barang lingkungan. Intinya kita mau melihat bahwa setiap barang lingkungan seperti yang ada di sini ya. Setiap barang lingkungan itu tidak bisa dinilai dengan mekanisme harga. Karena gimana? Karena dia demand-nya dengan supply-nya terlalu banyak supply-nya. Akhirnya dia tidak bisa memiliki nilai atau harga. Dan akhirnya karena dia berlebih gitu kan ya. Jadi karena dia berlebih, akhirnya itu dia tidak ataupun jarang dimasukkan kepada harga yang ditawarkan. Harga yang ada di dalam kurva supply and demand. Nah, harganya itu biasanya tidak memperhitungkan nilai-nilai dari eksternalitas lingkungan. Dimana nilai eksternalitas lingkungan kemarin itu sudah kalian pelajari. Nilai-nilai eksternalitas lingkungan kemarin sudah kalian pelajari bahwa kita tidak bisa menilai sekumpulan efek yang dihasilkan oleh salah satu kegiatan usaha gitu ya. Yang akhirnya menimbulkan konflik gitu. Antara kita yang mau memanfaatkan itu, memanfaatkan besi kemarin itu ya. Dengan nilai pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik besi tersebut. Nah, itu kan ada konflik yang di situ tercipta. Nah, itu adalah nilai eksternalitas lingkungan. Nah, dari yang nilai kemarin, nilai eksternalitas, kemudian apalagi ada tidak bisa menentukan barang milik ya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa air, udara yang kita hirup itu mengalami kegagalan pasar. Maksudnya kegagalan pasar itu adalah kita tidak bisa menilai gitu. Tidak ada, kita tidak bisa menghargai gitu. Maksudnya, kalau misalkan nih, kalian beli roti, beli roti sekarang harganya Rp16.500 ya, roti tawar. Nanti ini Rp16.500, udah jelas kan Rp16.500. Ini pasti diperhitungkan dengan biaya produksi dia, biaya bahannya dia, sampai biaya akhirnya nanti packagingnya dan sebagainya itu pasti diperhitungkan, baru kita dapat nantinya Rp16.500. Nah, kalau kita mau pakai barang lingkungan, pakai udara, pakai air, itu kita akan sulit gitu menentukan berapa sih harganya yang harus kita bayar ke lingkungan, apa bayarnya ke siapa gitu kan, kita nggak tahu. Nah, itulah yang menyebabkan kegagalan pasar untuk barang lingkungan. Intinya adalah kita tidak bisa memberikan harga untuk barang-barang lingkungan ini. Dan kemudian kita lihat lagi batu bara. Di dalam harga batu bara, kalau yang khususnya batu bara, di nilai para ekonomi ini mereka batu bara nilainya terlalu kecil. Kenapa nilainya terlalu kecil? Karena mereka memperhitungkan, jelas di dalam harga batu bara, itu pasti diperhitungkan biaya produksinya. Dari mulai pengangkutan, terus kemudian memindahkan top soil dan overburden, gitu kan ya, yang sudah belajar PLT ya. Kemudian dari setiap tahap dari operasi pertambangan, sampai pemurnian, sampai pengangkutan, itu diperhitungkan biaya produksinya. Jelas mereka memperhitungkan itu. Tapi apakah harga batu bara yang ditemukan? Misalkan kita sebut saja, saya ngomor aja ya, misalnya batu bara harganya misalkan 45 dolar per ton. Misalkan, aku murah ya kayaknya ya. 45 dolar per kilogram deh, misalkan 45 dolar per kilogram. Ini saya ngasal aja ya. Nah, kemudian apakah dari 45 dolar tersebut, harga ini ya, apakah mereka memperhitungkan berapa banyak jenis pohon? Jenisnya apa pohon yang mereka tebang? Itu berapa nih yang ini? Dan kemudian satwa yang dimusnahkan atau dipindahkan, mereka memperhitungkan nggak di dalam yang hasilnya 45 dolar yang tadi. Dan kontaminasi sistem air tanah, akibat misalkan mereka kalian tahu bahwa pembuangan limbah itu bisa dari reaching dan dari acid mine drainage, itu bisa mengkontaminasi sistem air tanah kita. Kemudian dari penggunaan air dan sebagainya. Dan nilai eksternalitas keuntungan. Mereka tidak memperhitungkan tersebut. Apakah mereka memperhitungkan? 45 dolar, harga 45 dolar ini, apakah diperhitungkan dengan harga-harga yang tadi harus mereka bayar tadi? Itulah yang disebut kegagalan pasar untuk barang untungan. Dapat sekarang maksudnya, intinya itu apa? Kok bisa dibilang kegagalan pasar untuk barang untungan? Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, misalkan di sini ada demand dari batubara, di sini artinya ya, untuk sini jumlah batubara yang ditambang. Nah, ada kurva demand ataupun kurva permintaan dari batubara. Dan kemudian ada kurva SP. Kurva SP ini adalah kurva penawaran. Dia menggambarkan biaya ekstraksi marginal dari batubara tanpa. Dia tidak memperhitungkan biaya lingkungan ataupun eksternalitas lingkungan, dia tidak memikirkan. Kalau yang SS, ini adalah kurva penawaran yang menggambarkan biaya yang sama, biaya ekstraksi marginal batubara, tapi dia memperhitungkan eksternalitas lingkungan atau biaya-biaya lingkungan yang tadi saya sebut di depan tadi itu ya. Seperti jenis pohon yang ditebang, ataupun satwa yang dimusnahkan berapa, ataupun dipindahkan, biaya-biaya itu. Itu diperhitungkan di kurva penawaran yang SS. Kita lihat, pada kurva penawaran SP di mana dia tidak memperhitungkan lingkungan, itu akan didapatkan harga PI dan kemudian jumlah batubara yang ditambah adalah QI. Ini penjelasannya dari yang pertama kali dulu itu ya, yang namanya kurva supply and demand. Kemudian dari kurva SS ditemukan ini adalah harga untuk batubaranya PS dan kemudian kuantitasnya dari QS. Nah, bisa dilihat di sini bahwa harga batubara itu akan naik kalau kita memperhitungkan eksternalitas lingkungan atau biaya-biaya lingkungan. Jelas, pasti. Orang sudah biaya produksi ditambah biaya-biaya yang lain tadi, ya kan? Jelas, jadi pasti lebih mahal. Nah, harganya pasti lebih mahal. Lihat kuantitasnya. Dia kuantitasnya jumlah batubara yang ditambahnya menjadi lebih sehikit. Nah, permasalahannya muncul kalau ini kurvanya menggunakan kurva penawaran yang SP di mana kita tidak memperhitungkan nilai eksternalitas lingkungan ataupun nilai lingkungan lainnya. Kita tidak memperhitungkan itu dan kemudian kalian lihat sekarang bahwa harganya memang turun. Harganya turun. Tapi akhirnya karena harga yang relatif lebih murah akhirnya kita tidak memperhitungkan tentang nilai lingkungan dan sebagainya dan itu memenyebabkan harga itu menjadi murah. Akhirnya kita merasa jumlah batubara yang ditambah bisa lebih banyak. Orang murah. Nah, seperti itulah yang menjadi permasalahan dari barang-barang lingkungan ini. Jadi, dari pembangunan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan permasalahannya akan jadi seperti ini. Jadi, kalian dapat ya kira-kira dapat nggak ini? Nanti besok kita berhasil di kelas. Kira-kira dapat nggak apa ya namanya fokusnya dari ekonomi lingkungan ini. Itu ya. Nah, karena itu tadi hal-hal yang itu tadi bahwa kalau kita tidak memperhitungkan biaya lingkungan atau biaya eksternalitas lingkungan. Hasilnya adalah kita bisa mengeksploitasi berlebih. Nah, eksploitasi berlebih itu jelas ya. Kalian tahu pasti kerugian dari eksploitasi yang berlebih. Dan kemudian bagaimana untuk menjaga eksploitasi berlebih itu? Berarti kan kita harus memperhitungkan nilai-nilai lingkungan tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu metode-metode untuk menilai barang-barang lingkungan ini dan memasukkannya dalam formulasi kebijakan. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut membahas metode-metode apa saja. Metode-metode dasar ya. Ini metode-metode dasar yang bisa digunakan untuk menilai barang-barang lingkungan. Yang pertama adalah metode biaya perjalanan. Nah, bagaimana metode biaya perjalanan itu? Jadi, nilai lingkungan itu dimanifestasikan dalam nilai pelayanan kekehiasi disediakan. Maksudnya, misal, Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal bagusnya itu ya, orang rasanya pengen menghabiskan menghabiskan sunset di atas kotok, mengitari Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, tapi dengan ini, dengan jarak dari balik papan ke Taman Nasional Tanjung Puting, itu ada biaya perjalanan yang kalian keluarkan. Nah, di mana biaya perjalanan yang semakin besar, maka jumlah kunjungan kalian kan akan semakin beras sekali saja lah pokoknya pernah ke Tanjung Puting, yaudahlah. Ataupun kayak, ya nantilah ke Tanjung Puting kalau ada uangnya gitu. Nah, itu kan akan berpengaruh kepada jumlah kunjungan kalian. Nah, ini adalah bagaimana kita menilai sebuah biaya ataupun menilai dari alam yang kita nikmati, gitu. Jadi, harganya. Ini ya. Ini biaya perjalanan sama jumlah kunjungan, ini menggambarkan permintaan. Ya, fungsi permintaan dengan rekreasi itu ditentukan oleh metode biaya perjalanan. Jadi, antara biaya perjalanan dan jumlah kunjungan, ini akan terlihat fungsi permintaannya, gitu ya. Nah, akhirnya berapa biaya perjalanan itu tadi itu yang akan menjadi pertimbangan sebuah nilai dari barang lingkungan, yaitu alam ataupun taman nasional yang kita lihat, gitu ya. Itu yang akan menjadi nilai kebermanfaatan atau harga yang akan dibayar. Nah, itu kan akhirnya kita bisa menilai sebuah nilai lingkungan. Nah, tapi di sini itu kelemahannya dia tidak dapat digunakan apabila daerah yang mau kita nilai itu dia tidak dikunjungi oleh orang-orang. Karena ini dia metodenya biaya perjalanan, gitu ya. Dan di sini asumsinya juga adalah asumsinya bahwa orang-orang yang datang berkunjung itu mempunyai cita rasa dan penghasilan yang sama. Nah, tentu kalau misalkan penghasilan yang berbeda walaupun jaraknya jauh, ya tetap aja dikeluarin, gitu ya. Jadi, kita berasumsi di sini ya. Jangan lupa bahwa kita ada asumsi bahwa semua pengunjung taman nasional itu mempunyai cita rasa dan penghasilan yang sama, gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dengan biaya seperti ini cukup dengan menghitung dengan biaya metode biaya perjalanan, menurut kalian cukup nggak untuk menggambarkan sebuah nilai dari barang lingkungan, yaitu barang alam yang taman nasional, taman nasional tanpa puting. Apakah cukup menurut kalian? Kita bahas di kelasnya. Metode yang kedua adalah menggunakan prinsip biaya opportunitas. Opportunitas ataupun peluang, ya. Kita bilang opportunity cost, kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam opportunity cost, itu kita menghitung biaya yang harus kita tanggung saat kita memilih salah satu peluang dan tidak memilih peluang yang lain. Nah, bagaimana caranya dapat biaya ini, gitu ya? Bagaimana cara dapatnya prinsip biaya opportunitas? Yang pertama, kalian harus kasih daftar list alternatif kegiatan yang mungkin kalian bisa lakukan dari lokasi tersebut. Dan kemudian perkirakan keuntungan bersih dari setiap alternatif kegiatan tersebut, baru kemudian biaya opportunitas itu dijadikan estimasi manfaat tertinggi. Itu adalah biaya opportunitasnya. Nah, misal nih, kalau biaya opportunitasnya, kalau yang dekat sekali dengan kalian adalah biaya opportunitas nih. Kalau kalian S2 sama kerja. Misalkan nih, kerja kalian dapat setahun 24 juta. Tapi kalian memilih untuk S2 dulu. Berarti biaya opportunitasnya adalah 24 juta tadi. Eh, 24 juta per tahun, ya. Kalau S2 kan 2 tahun, misalkan. Sama-sama 2 tahun, berarti 48. Nah, 48 juta ini adalah biaya yang harus kalian panggung karena memilih peluang untuk S2. Pertama. Nah, kalau misalkan nih, sekarang kita lihat dunia pertambangan lagi ya. Kita kembali ke pertambangan. Misalkan pertambangan ini dibangun di daerah dengan yang 75% pohon eukaliptus ada di situ. Nah, maka nilai lingkungan yang digunakan untuk biaya prinsip biaya opportunitas ini itu harusnya sekurang-kurangnya harus sama dengan biaya reklamasi dan menanami kembali 75% pohon eukaliptus di lahan tersebut. Jadi, biaya peluangnya adalah biaya menanam, mereklamasi dan biaya menanam kembali 75% pohon tersebut. Itulah yang disebut sebagai biaya atau nilai lingkungan menggunakan prinsip biaya offer to nipas. Misalkan ini, saya kasih contoh bahwa ini ada biaya lingkungan untuk hutan palai di New South Wales, Australia. Ini mereka orang yang lebih peduli kepada lingkungan, mereka menghitung-hitung bahwa biaya lingkungan dengan sebuah prinsip biaya opportunity cost. Kalau misalkan mereka memang memakai hutan palai yang itu menjadi daerah pertambangan, maka inilah opportunity cost yang mereka tanggung. Yaitu dari pengembalian offer burden, pencucian batu bara, penempatan unsurgan dan tanah permukaan lagi, kemudian menempatkan cover rumput untuk reklamasi, kemudian penanaman kembali benih-benih. Ini totalnya adalah 232.854 dolar. 232.000 dolar. 232.000 dolar inilah yang disebut biaya offer to nipas. Ataupun berarti nilai lingkungan yang seharusnya masuk pada harga pertambangan itu. Dan kemudian metode yang terakhir adalah metode proksi atau substitusi. Dimana metode ini adalah mencari nilai lingkungan dengan mencari nilai substitusinya yang terdekat. Contoh, ini kita punya rumah, dekat sekali dengan pertambangan. Yang satunya rumahnya jauh dari pertambangan. Menurut kalian, rumah yang mana yang akan lebih mahal? Biasanya rumah yang dekat dengan pencimaran ini biasanya akan harganya jauh lebih murah dengan rumah yang lebih jauh dari sumber pencimaran. Nah, perbedaan harga dari kedua rumah ini, perbedaan harga dari kedua rumah inilah yang merupakan biaya proksi atau biaya substitusi. Ini metode proksi atau substitusi. Yaitu nilai lingkungannya berapa? Nilai lingkungannya ya itu. Nilai lingkungannya ada di selisih harga dari rumah dua ini. Nah, selisih harga itu adalah yang rumah ini keluarkan untuk, yang rumah yang lebih dekat dengan pencimaran ini keluarkan untuk dapat bertahan hidup. Misalkan dengan beli filter di rumahnya gitu kan ya. Ataupun biasanya mungkin beli filter yang untuk airnya atau biaya filter udara ataupun biaya untuk menyapuin hasil-hasil debu itu. Nah, itulah biaya yang selisih tadi. Itu adalah metode proksi ataupun substitusi. Jadi, disubstitusikan dengan kepemilikan dari rumah. Kepemilikan dari rumah dan selisih harga itulah yang menjadi nilai lingkungan gitu. Dan kemudian misalkan contoh yang lainnya lagi adalah kalau kalian punya rumah di hulu sungai dengan di hilir sungai. Kalau di hulu sungai, kalian pernah tahu, kalian pasti sudah belajar das ya, das hulu dengan das hulu. Das hulu harus dijaga. Kalian tahu kan kalau das hulu itu harus dijaga. Begitu das hulu mengalami pencemaran ya. Begitu das hulu mengalami pencemaran yang hilir, misalkan bukan di das hulunya, bukan benar-benar di das hulunya ataupun di perjalanan dari das hulu ke das gilir. Mengalami pencemaran. Nah, nilai yang di das hulunya, nilai mau nggak mau yang di das hulunya, dia harus melakukan lebih kepada air yang mereka ambil dari das gilir tadi. Mereka harus ambil, misalkan ambil nggak bisa langsung memanfaatnya seperti orang hulu. Misalkan orang hulu mungkin lebih tinggal masak dong, tinggal dimasak, udah bisa pakai. Mungkin orang hilir harus butuh filter, harus beli filter, harus beli misalkan tawas, atau apapun untuk mencernihkan air di hilir yang mereka ambil. Nah, nilai ini, nilai yang mereka bayar lebih ini adalah nilai lingkungan yang di situ menggunakan metode proksi atau substitusi. Jadi, seperti itu ya, ada tiga, ini adalah metode dasar. Ini metode dasar mengenai bagaimana barang lingkungan itu dimilai. Intinya adalah, guys, untuk pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Intinya adalah, ekonomi itu, kita, ini sama dengan ini ya, biaya opportunity cost. Kalau kita mau bicara tentang ekonomi, apakah kita harus memilihkan, kita harus memilih untuk apakah kita harus benar-benar mengubah hutan itu menjadi tambang untuk menaikkan ekonomi atau kita bisa memindahkan pertambangan itu ke yang lainnya atau kita menambangnya hanya berapa persen dan tetap berapa persen tetap dilestarikan. Nah, ini ada biaya-biaya yang harus kita hitung sebenarnya. Dan kemudian, biaya-biaya perbaikan ini, biaya perbaikan, dan sebagainya, memang harusnya itu dihitung, dimasukkan, dimasukkan. Walaupun tidak keseluruhan, ya, paling tidak ada biaya yang bisa memberikan kita itu agar alam ini tetap terjaga. Nah, itulah ini dari pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan itu yang harus kita jaga betul-betul. Jadi, kita harus benar-benar bisa menilai berarti sebuah ekonomi pembangunan ini untuk pembangunan itu ada biaya yang harus kita bayar, ada nilai yang harus kita tanggung, ada biaya yang harus kita tanggung di luar situ. Sama kayak kalian yang selalu minta listrik, 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 apa mati terus. Nah, kalau kalian selalu mengeluarkan listrik itu, ya, kalau kalian menarikan listrik yang gampang mati, biayanya ini, guys, biaya oportunitasnya itu adalah menjadi biaya batu bara ini. Ya. Biaya oportunitasnya itu adalah biaya batu bara dan mungkin biaya penghilangan hutan. Ya. Dan kemudian ini, nah, ini sebenarnya biaya ini juga bisa dikurangi dengan mensubstitusi. Maksudnya, mensubstitusi adalah coba kalian kurangi gitu kan penggunaan listriknya di rumah. Nah, ini kan bisa membantu agar batu bara itu tidak dieksploitasi berlebih. Jadi, seperti itu. Jadi, intinya adalah bagaimana kita harus mempertimbangkan barang lingkungan ini memiliki harga. Memiliki harga agar kita tidak melakukan eksploitasi yang berlebih. Itu sih intinya ya di dalam ekonomi lingkungan ini. Oke, baik. segitu saja mungkin untuk minggu keempat dari ekonomi lingkungan. Silakan dilihat dulu Youtubenya. Besok kita akan bahas di kelas juga ya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!